Lagi, selebriti di Indonesia meninggal dunia karena penyakit kanker. Presenter Hilbram Dunar dikabarkan meninggal dunia pada minggu, 31 Maret 2024. Putri Hilbram Dunar, Firpia Dunar mengatakan ayahnya meninggal dunia di rumah sakit EMC Alam Sutera, Tangerang, Banten. Namun Firpia tidak menjelaskan penyakit yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Hilbram diduga meninggal setelah berjuang menghadapi penyakit kanker. Pasalnya, almarhum sempat curhat mengenai kondisi kesehatannya. Pada 6 Januari 2024, Hilbram akhirnya mengunggah video di Instagram. Ia mengakui terdapat penyakit kanker di tubuhnya. Penyakit itu baru diketahuinya di akhir tahun 2023 lalu, tepatnya bulan Oktober. Tahun 2023 memang seru sekali yang saya alami. Awalnya berlari kencang merasa hidup ini sempurna. Dari Januari sampai Oktober kerjaan di kantor aman, training kemana-mana, memberikan motivasi, memberikan kelas komunikasi, public speaking, bahkan sampai roadshow keliling Indonesia. Lalu pada bulan Oktober, mulai tuh terasa kok perutnya enggak nyamannya, ada sakit perih-perih gitu. Periksa, di USG, ternyata ada sesuatu di dalam. Periksa lagi ternyata kanker, kata Hilbram. Tepatnya pada November 2023, Hilbram membagikan potretnya di rumah sakit. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk pertama kalinya dan memohon doa. Meski pahit, Hilbram memilih legawa dan ikhlas dengan kehendak Tuhan. Ia meyakini apapun yang Tuhan berikan pasti membawa kebaikan pula. Cukup mengagetkan tapi sama sekali saya serahkan semua kepada Allah atas apa yang saya alami. Tidak ada penyesalan, tidak ada kekecewaan, terima aja karena percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan pasti penuh dengan kebaikan, bebernya. Setelah difonis kanker, Hilbram mulai menjalani serangkaian pengobatan. Pada Januari 2024, ia mengaku telah melakukan kemoterapi sebanyak tiga kali. Hilbram pun bersyukur hal tersebut berdampak positif. Bapak dua anak itu menyebut tumornya sudah mengecil dan sel kankernya berkurang. Mulailah mengikuti berbagai macam usaha untuk penyembuhan. Alhamdulillah sekarang setelah kemoterapi ketiga dengan metode TACI, sudah lebih baik. Tumor-tumornya sudah mulai mengecil, jumlah sel kanker di tubuh juga sudah makin berkurang. Mohon doanya supaya semakin lama semakin baik, supaya di 2024 ini bisa kita sambut dengan banyak kebaikan. Jelas Hilbram. Diketahui sebelumnya Kiki Fatmala meninggal dunia pada hari Jumat, 1 Desember 2023 setelah didiagnosa, menghidapkan kanker paru-paru Stadium 4. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!